Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Kali ini saya yang membahas bahwasannya Sang Ratwadil pernah meraga sukma dan menembus alam gaib buaya dan masuk ke dalam keraton buaya atau kerajaan buaya Semua ini terjadi ketika Sang Ratwadil tidak sengaja dan dia ingin meraga sukma Dan suatu ketika Sang Ratwadil itu meraga sukma sampai ke Kedung Serengengi yang ada di Sungai Pengawan Solo Dimana Sungai Pengawan Solo ini merupakan sungai yang panjang dan sungai ternama di Pulau Jawa Khususnya di Jawa Tengah Dan Sungai Pengawan Solo ini konon katanya menyimpan seribu satu misteri Dimana Sungai Pengawan Solo ini begitu masih liar dan masih banyak binatang-binatang buas Dan serta banyak juga misteri-misteri yang menjadi momok di kalangan masyarakat Tanah Jawa Dan tak sengaja ketika Sang Ratwadil meraga sukma Sang Ratwadil sampai ke Kedung Serengengi yang berada di Pengawan Solo Dimana Ratwadil dan secara tidak sengaja Ratwadil ini menembus alam gaibnya bangsa Siluman Buaya Dan Ratwadil ini masuk ke dalam suatu kerajaan suatu istana buaya Dimana istana buaya itu bernama istana atau keraton Seto Kencono Keraton Seto Kencono ini adalah salah satu kerajaan buaya yang ada di Sungai Pengawan Solo Yang menjadi misteri dan momok bagi masyarakat Jawa terkhususnya Dimana Sang Ratwadil ini bertemu dengan pemimpin di Seto Kencono atau raja di Seto Kencono Dan ternyata raja dari Seto Kencono itu adalah Sang Prabu Bajul Seto Seorang raja yang arif bijaksana dan jarang mengusik kehidupan manusia Dimana Sang Prabu Bajul Seto ini sudah lama berada di situ Dan Sang Prabu Bajul Seto sangat senang bertemu dengan Sang Ratwadil Dan saking gembiranya Sang Prabu Bajul Seto ini memberikan hadiah sebagai pengenalan kepada Sang Ratwadil Dimana Sang Prabu Bajul Seto ini memberikan mustika Bajul Seto kepada Sang Ratwadil Dimana mustika Bajul Seto ini adalah suatu mustika khusus Mustika yang hanya dimiliki oleh keraton Bajul Seto ini Mustika yang hanya dimiliki oleh keraton Seto Kencono penguasa yang dikuasai oleh Bajul Seto Dan mustika Bajul Seto ini diberikan kepada Sang Ratwadil Padahal mustika Bajul Seto ini adalah mustika khusus yang hanya dimiliki oleh kerajaan itu Dan Sang Bajul Seto memberikan mustika itu kepada Sang Ratwadil Karena Sang Prabu Bajul Seto merasakan Dia kedatangan tamu istimewa Tamu yang begitu luar biasa datang ke dalam istananya Dan Sang Ratwadil berinteraksi dengan Prabu Bajul Seto dan menjalin hubungan pertemanan Sang Ratwadil pun menerima pemberian dari Raja atau Prabu Bajul Seto itu Yaitu mustika Bajul Seto Dan mustika itu tentunya akan menjadi kenang-kenangan pertemuan mereka Dan tentunya mustika itu akan disimpan oleh Sang Ratwadil Begitu luar biasanya Dan semua ini sudah menjadi garisan ilahi Pertemuan Sang Ratwadil dan Prabu Bajul Seto itu adalah takdir kundalini Takdir yang tidak direncanakan Takdir yang tidak disengaja Dan menimbulkan rasa terkejut antara mereka berdua Sungguh luar biasa Sekian informasi yang saya beritahukan kepada kalian Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Karena video ini akan lebih berkualitas lagi dan lebih bermanfaat lagi ke depan harinya Dan pastinya kalian akan mendapatkan banyak manfaat dari channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Karena tentunya semakin hari Semakin hari semakin banyak lagi video-video yang akan Di upload di dalam channel ini Pastikan kamu mendapatkan pemahaman Mendapatkan pengertian dari channel ini Jangan lupa juga berikan komentar kalian di kolom komentar Apakah ada yang anda tanyakan silahkan ditanyakan Apakah ada yang anda sarankan silahkan disarankan Letakkan di kolom komentar Terima kasih saya ucapkan kepada kalian Karena sudah menonton video ini sampai habis Terima kasih telah menonton video ini